Oke, berikut adalah contoh jika kita ingin depositnya melalui Tokocrypto. Di sini saya contohkan versi web. Kita buka dulu tokocrypto.com, lalu klik register. Isi email-nya, password-nya, referral ID-nya. Yang ini yang bisa pakai referral ID saya, yaitu link-nya di deskripsi. Yang ini, Tokocrypto ini bekerja sama dengan Binance, jadi ketika kita memindahkan dari Tokocrypto ke Binance, itu lebih murah atau bahkan gratisnya. Nanti kita coba demokan ya. Dan bagi yang belum punya Binance, bisa coba pakai Binance juga. Nanti untuk yang pakai deposit Tokocrypto ini akan saya contohkan ya. Jadi transfer dulu ke Binance, beli Bitcoin-nya di Binance. Lalu setelah itu, transfer Bitcoin dari Binance ke OKX menggunakan Lightning Network. Lightning Network adalah jaringan Bitcoin layer 2 yang lebih cepat dan lebih murah. Dan Lightning Network ini sudah digunakan di beberapa negara untuk transaksi sehari-hari, misalkan Grab Singapore dan belahan dunia lainnya ya. Oke, bagi yang belum punya Binance, bisa langsung buka binance.com, lalu klik sign up. Nah, di sini tinggal masukin aja ya, bisa pakai Google. Coba pakai Google ya. Nah, jangan lupa juga di Binance, kita juga bisa ngisi referral ID, biar kita sama-sama dapat reward. Bisa pakai ini, atau nanti di deskripsi bisa daftar melalui link ini, saya cantumkan. Bisa tinggal login by Google, lalu nanti ikuti semuanya ya, KYC-nya. Dan nanti kalau udah, kita bisa login langsung ke Binance ini. Tinggal login pakai QR Code dari aplikasi. Aplikasi ini, sayangnya enggak, kayaknya udah enggak ada di Play Store ya, tapi di App Store Apple masih ada. Jadi, bagi yang enggak punya akses di mobile phone, untuk aplikasinya bisa pakai web saja ya, pakai email. Untuk yang bisa mobile bisa kayak gini, scan QR Code, lalu dia akan login. Nah, sama, nanti caranya adalah kita bisa deposit via Tokocrypto, kalau di sini ya, pakai Tokocrypto. Kita coba demokan ya, Tokocrypto. Kita login dulu di Tokocrypto. Karena saya udah punya Binance, saya akan masuk dengan Binance. Oke, masuk ke Binance-nya, lanjut. Nah, ada keamanan berlapis. Nah, Tokocrypto. Kopas. Masukkan kode verifikasi yang digirim ke email. Nah, akhirnya kita udah bisa masuk, dan sama mirip ya, seperti di Indodax, kita bisa melakukan istilahnya di sini, setoran. Di menu dompet, masuk ke setoran, lalu pilih rupiah. Nah, ya, syarat ketentuan dibaca, setoran dana minimal kalau di Tokocrypto 50 ribu. Lanjutkan. Di sini saya akan pilih Chris. Jumlah setoran minimalnya 50 ribu. Kita masukkan 20 juta juga. Kita coba ya. Oh, maksimum 10 juta. Yaudah, dua kali. 10 juta dulu. Kalau di Tokocrypto, maksimumnya 10 juta kalau pakai Chris. Oke, setoran Chris, pembayaran anda dihukum oleh bla bla bla. Anda terima 9,8. Apa ini? Dikenakan biaya admin 2%. Wah, nggak jadi coy. Biaya admin terlalu tinggi. So, Tokocrypto nggak rekomen pakai Chris. Kita coba yang lain. Coba kalau pakai bank langsung. BRI. Transfer iBanking. Virtual account-nya ini. Oke, kita coba deposit pakai BRI. Kita mulai dari 20 saja deh. Kita klik saldo. Apakah sudah masuk deposit saya di Tokocrypto. Oke, saldo total ini ada yang masuk. 20 juta. Kita cek berapa saldo saya di Tokocrypto. Saldo kriptonya itu 17 ribu. Saldo rupiahnya 20 juta. Lalu kita coba beberapa menu ya. Nah, kita bisa beli langsung USDT-nya di sini. Di sini. Di menu... Mungkin pasar ya. Menu pasar. Kok tiba-tiba lockout ya. Coba kita back. Kita masuk ke menu pertukaran aja. Lalu pilih USDT. Bisa dicari nggak ya? USDT. Ya, USDT-IDR. AX16300 ya. Nggak apa-apa. Kita beli aja. USDT-IDR. Kita scroll ke bawah. USDT-IDR. Nah, 100%. Wih. Maksimum ini 19 juta. Blah, blah, blah. Karena saldo kita 20 juta tadi. Langsung aja beli. Atau kita tunggu turun dikit lah. 6, blah, blah. Eh, nggak terlalu ngaruh. Jadi ya langsung aja lah. Gas. 16.312. Sekarang harga. Di 16.309. Oh, bisa lebih murah coy. Perdagangan saya. Perdagangan market. Ada antrian 16.310. Masukkan 310. Ya, ini limit. Kita lihat nanti ya. Biaya transaksinya berapa. Klik beli. Oke. Order limit udah masuk. Kita cek di. Ya, order limit terisi. Perusahaan notifnya keluar. Kita cek di saldo di dompet kita. Berapa? Hmm. Saldo crypto kita udah hampir 20 juta. Ya, USDT-nya 12.000. Eh, 1222. Ada TKO. Ada sisa-sisa BTC jaman dulu. Ya. Oke. Saya akan transfer USDT-nya ke Binance. Masuk ke menu Binance Transfer. Ya. Dari dompet USDT. Saya transfer 100%. Confirm. Ya, ambil kode di email. Ya. Masukkan. Confirm. Oke. Transfer terkirim. Sekarang kita bisa cek di Binance kita. Oke. Lalu kita cek. saldo-nya. USDT-nya. Sekarang. Ya. Kita akan beli BTC-nya. menunggu ya. 670. Ini kan 670. 629. Kita tunggu dikit lah. Eh. Kita beli semuanya. Dapat sekitar 0,02. 670. Biar genep ya. 670. 660. Saja. Oke. Kita belikan semua saldo USDT kita. Oke. Beli BTC. Nah. Disini ada. Udah ada antrian. BTC USDT. Nanti nunggu turun 67600. Akan dibelikan senilai ini. Nah. Kita tunggu aja. Mungkin saya tunggu sampai. Nanti malam. Lalu dia akan masuk ke dompet kita. Dan akan saya kirim ke OKX. Untuk kita utilize. Menghasilkan reward. Ya.